saatnya kita tiba di puncak acara dimana-mana, dimana kita menanti dari tadi acara yang sangat luar biasa yaitu acara sambutan namun sebelum beliau menyampaikan sambutannya kita akan memberikan penghargaan tertinggi kepada beliau karena saat ini, di ruangan ini, di tempat ini beliau sudah mencapai peringkat yang sangat tinggi yang sedikit lagi mencapai peringkat Diamond Master nah, peringkat ini adalah peringkat Pearl Master yang diraih beliau sangat butuh pengorbanan Bapak Ibu butuh air mata, seperti kita saksikan tadi di atas panggung namun, saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan karena beliau akan menjelaskan sendiri bagaimana karir beliau dalam mencapai peringkat tersebut namun sebelum kita panggilkan beliau mari kita saksikan slide berikut ini hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah terima kasih 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 Ku berada kamu setia Menangis-nangis sendiri Tak ada yang menemani Ku coba bangkit sendiri Sakit pun tetap sendiri Biarkan orang tertawa Menjadi juga menghina Ku akan teruskan terbang Menggapai bintang Biarkan aku kan terbang Melayang layang di awan Menuju langit yang indah Istana bintang Istana bintang Istana bintang Semuanya joget semuanya Makasar Teman-teman Saudaraku yang saya cintai Lagu ini menggambarkan diri kami Ketika kami terpuruk Semua orang menjauh dari kami Ketika kami jatuh Semua orang menghina kami Tapi hari ini ketika kami berada Semua orang mendekat dengan kami Bapak Ibu Dan pastikan Anda juga akan merasakan Seperti apa kami rasakan Bapak Ibu Semuanya bangkit berdiri Kita janji Sakit sendiri Sakit pun tetap sendiri Biarkan orang tertawa Mencaci Juga menghina Ku akan teruskan terbang Menggapai bintang Semuanya Minyakkan Aku kan terbang Melayang layang di awan Menuju Menuju Langit yang indah Menuju Istana bintang Biarkan Istana bintang Istana bintang Istana bintang Istana bintang Istana bintang Makassar Go Diamond Master Saya doakan Insya Allah Kita menuju Istana bintang Semuanya Anda siap? Anda siap? Makassar siap? Insya Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar? Apa kabar Makassar? Apa kabar Makassar? Apa kabar Makassar? Apa kabar Makassar? Semuanya Luar biasa hari ini Adalah hari yang luar biasa Dan spesial buat saya Dan tentunya buat anda Yang sudah melihat Masa depan anda Begitu gemilang Kalau anda memutuskannya Hari ini luar biasa sekali Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada ketua panitia acara Bapak Fatahuddin Kita beri aplaus Buat Pak Fatahuddin Aprentis Semoga saya doakan Segera menyusul kami Menjadi master Dan pemaster berikutnya Insya Allah Kepada MC kita yang cantik Jelita Saya juga ucapkan terima kasih Atas MC yang begitu luar biasa Insya Allah Saya menunggu anda juga Di panggung aprentis anda Amin Dan juga Buat teman-teman Saudara-saudaraku Yang saya cintai Anda baru berproses Anda baru memulai Tapi ini adalah tahap awal Anda memulai usaha ini Dan kami semuanya Pasti juga melalui ini Yaitu Peringkat New Rookie Saya ucapkan kepada anda Yang berperingkat New Rookie Atas prestasi yang anda mulai Insya Allah Saya doakan anda segera Untuk menjadi seorang Aprentis Dan juga Buat saudaraku Anda yang sudah berjuang Dan sudah seperempat perjalanan Menuju Diamond Master Dan anda naik dari Rookie Menjadi seorang beginner Saya juga ucapkan kepada anda Selamat Selamat Atas prestasi anda Bisa mencapai Peringkat Beginner Kita beri aplaus Buat para beginner Dan juga Ini adalah pejuang-pejuang sejati Yang sudah membuktikan Mereka siap Untuk melakukan apapun Demi sebuah impian mereka Mereka adalah pejuang Yang bisa membuktikan Dan berdiri di panggung ini Menjadi seorang apprentice Kita beri aplaus kepada New apprentice kita Pada hari ini Insya Allah Para apprentice Saya juga pernah Melakukan Dan pernah Mencapai di proses itu Insya Allah saya doakan Anda segera Menyusul kami Menjadi seorang permaster Dan hari ini Saya juga mengucapkan Terima kasih Seseorang yang saya Cuma hanya lihat Di layar Yaitu layar Handphone saya Dan setiap hari Jumat Beliau selalu membawakan Acara yang kita tunggu-tunggu Sebenarnya sudah lama Tapi hari ini Di beberapa bulan Belakangan ini Beliau sudah muncul Yaitu dokter Setio Raden Setio Kita beri aplaus Buat dokter Raden Setio Yang hadir Pada acara hari ini Dan akan meramaikan Acara-acara product talk Berikutnya Di sesi-sesi zoom kita Terima kasih pak dokter Dan juga Saya Ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang juga hadir Sebagai seorang pejabat Di sini Saya ucapkan Selamat datang Di dunia Bisnis Network Marketing Dan Insya Allah Saya juga doakan Anda bisa menjadi seorang icon Menjadi pejabat Anda sudah bisa dapatkan Tapi kali ini Anda harus Buktikan juga Anda bisa menjadi seorang Pemaster dan Diamond Master Berikutnya Insya Allah Dan juga Saya ucapkan Kepada para Aplen saya Donen saya Donen saya Yang tercinta Yang anda juga luar biasa Karena anda lah kami bisa seperti ini Tapi saya yakinkan Hak kami berdiri menjadi seorang Pemaster bukan Cuma hanya kami Anda juga punya hak Para donen-donen ku tercinta Dan Insya Allah Saya akan mendorong anda Menjadi seorang Pemaster berikutnya Pak Mustakim Bapak Hendra Bapak Andi Jema Dan semuanya yang ada di dalam ruangan ini Dan ini yang paling luar biasa Saya sempat meneteskan air mata Karena apapun yang Beliau katakan tadi Itu adalah sebuah fakta Sebuah bukti Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri Bahwa Dulu Sebelas bulan yang lalu Eh sorry Tiga belas bulan yang lalu Kami tidak Penampilan seperti ini Bapak Ibu Kami tidak seganteng Seperti ini Kami tidak menarik Seperti ini Bapak Ibu Kami datang Dengan wajah yang lusuh Karena hanya Di dompet kami 50 ribu yang ada Di dompet kami Uang itu Dan saya datang Bersama Pak Mustakim Duduk mendengar Apa yang beliau katakan Beliau ceritakan Penghasilan beliau Yang pada saat itu sudah 100 jutaan Apa 200 saya lupa Karena terus terang Beliau menceritakan itu Otak saya kemana-mana Saya mengatakan bahwa Pasti bisnis ini Modalnya besar Dan tidak mungkin Saya bisa masuk Karena hari ini Hari itu Saya tidak punya duit Bapak Ibu Tapi beliau begitu Meyakinkan Dan beliau mengatakan Bahwa bisnis ini Gratis Pismet gratis Bapak Ibu Kita beri aplaus Kepada Masar Bapak Haji Naim Terima kasih Pak Haji Naim Terima kasih Bapak Ibu Suatu saat Anda akan berterima kasih Dengan seorang Yang benar-benar Yang hari ini Menjebloskan Anda Dalam ruangan ini Yang mungkin Anda menganggap Beliau adalah tidak ada Apapanya dengan Anda Kadang mungkin ekonomi Anda Lebih tinggi Kadang pangkat Anda Mungkin lebih tinggi Daripada mereka Tapi suatu saat Ketika Anda Akhirnya jadi seperti kami Anda mulai merasakan Bahwa kebermanfaatan Mereka datang Adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu Adalah pertolongan Tuhan Tangan Tuhan Yang Tuhan datangkan Kepada kita Dan akhirnya Hidup kami berubah Hidup Anda berubah Sekali lagi Terima kasih Pak Haji Naim Dan setelah Pak Haji Naim Menceritakan tentang One more Beliau pulang Kami dipanggil lagi Oleh Bapak Master Rudi Simon Untuk datang ke Sebuah hotel Yang ada di Jakarta Barat Bertemu dengan Master Gurkan Kami datang Dan kami dijelaskan Bla 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 Dan sebagainya Saya datang bersama Pak Mustakim Pak Bowo Ibu Lia Dan saya mengatakan Ayo kita datang Kita dengarkan lagi Apa yang mereka katakan Dan ketika kami melihat Ada orang bule Yang menjelaskannya Saya mengatakan Ini bisnis besar Ini bisnis Eropa Ketika kita Menjalankan Insya Allah Kita akan mengijak Tanah Eropa Saya katakan seperti itu Kami berfoto Di depan hotel Dan saya katakan Ini menjadi sejarah Untuk pertama kali Di Jakarta Karena kami adalah Orang yang pertama Di Tanah Jawa Di Kota Jakarta Yang memulai usaha ini Saya katakan Ini sejarah Buat kita berlempat Insya Allah Kita bukan hanya Berfoto disini Insya Allah Kita akan berfoto Di Turki Dan kita akan minum kopi Bareng di Turki Dan itu kejadian Di bulan Juni 2021 Kami semua yang berfoto Berempat Berlima Bersama istri saya Kami duduk di Turki Kami minum kopi di Turki Kami berfoto bersama Dan saya mengatakan Hati-hati dengan Omongan Hati-hati dengan Mulut kita Ketika apa yang Kita keluarkan Bahasa positif Maka Hasilnya Akan positif Buat Anda Teman-temanku sekalian Saudaraku sekalian Yang saya cintai Kami memulai bisnis ini Dari bukan orang Yang punya Kami mulai dari bisnis ini Dari ketiadaan Apa yang kami punya Bapak Ibu Setelah mereka datang Pak Haji Naim Pak Rudi Simon Meser Gurkan Setelah itu mereka pulang Di akhir Desember Tinggallah saya sebatang kara Di kota Jakarta Bapak Ibu Dengan Minim edukasi Edukasi kami yang minim Kami belum tahu Yang namanya marketing plan Kami belum tahu Produk-produk secara detail Saya bingung Harus memulai dari mana Tapi dengan Belatar belakang kami Sebagai seorang Network Builder Yang sudah kami Rintis kurang lebih 14 tahun yang lalu Di perusahaan yang lalu Dan ketika hari ini Kami memulai disini Saya merasa bahwa Diri saya Walaupun saya seorang Leader besar disana Tapi saya harus Mengosongkan gelas Saya harus mengosongkan otak saya Agar saya harus belajar Dengan Pak Haji Naim Saya harus belajar Dengan Rudy Simon Saya harus belajar Dengan Gurkan Saya siap plan Saya siap Belajar plan Saya siap Berubah plan Itu yang saya katakan kepada mereka Dan ketika itu Saya katakan kepada Mr. Gurkan Mr. Gurkan Impian saya tidak besar-besar Cuma satu impian saya Saya inginkan 6 bulan ke depan Punya penghasilan 50 juta 50 juta Mr. Gurkan 50 juta Bisakah Mr. Gurkan Mr. Gurkan Mr. Ismet You bisa You tahu 50 juta Buat kami di Eropa Itu kecil Itu kecil Kami 50 juta Kalau kami Dalam satu bulan hidup Itu kami tidak bisa hidup Tapi you orang Indonesia Mr. Ismet You bisa menjalankan ini Dan you minta 50 juta Buat you besar Karena you bekerja di Indonesia You mendapatkan dolar Tapi you punya standar hidup Adalah standar hidup Indonesia Dan akan mengatakan bahwa 50 juta itu akan besar Saya pikir Iya juga Dan saya tanyakan kembali lagi Bisakah saya punya penghasilan 50 juta Dalam kurunan waktu kurang lebih 4-5 bulan Kenapa? Karena anak saya sudah mengikuti ujian baru lulus SMA Beliau sudah ikut semua wawancara dan semua tes lulus Namun cuma satu syarat yang belum saya penuhi Yaitu harus membayar 50 juta sebagai tanda masuk Bapak Ibu Sebagai orang tua Saya harus berfikir Anak saya sudah berjuang Sudah ikut ujian tes sana wawancara sana ini itu dan sebagainya Tapi kalau seandainya dia tahu bahwa orang tuanya tidak sanggup membayar dia Masya Allah Itu yang membuat saya tidak bisa tidur nyaman Bapak Ibu Saya harus berfikir bagaimana caranya One more bisa menghasilkan 50 juta buat saya dalam kurunan waktu 4-5 bulan ke depan Sampai-sampai saya mengatakan kepada Rudy Simon Pak Rudy Bisakah saya mendapatkan 50 juta dari bulan Januari saya memulai 2021 Di bulan April atau Mei Pak Ismet Beliau mengatakan Bang Ismet kepada saya Karena saya lebih tua daripada beliau Bang, Abang leader Abang sudah tahu apa yang Abang harus lakukan Dan saya yakin Abang tidak sampai 4-5 bulan Abang 1-2 bulan Abang bisa mencapai 50 juta Saya pikir Mr. Gurkan sudah menyemangati saya Rudy Simon sudah menyemangati saya Kenapa seorang Ismet Iskandar tidak semangat untuk mengejar 50 juta Kenapa seorang Ismet Iskandar tidak yakin dengan apa kemampuan yang dia punya Saya harus yakin Saya harus bisa Saya pasti bisa Demi untuk anak saya, saya harus berjuang Bapak Ibu Satu Hari, satu minggu pertama Yang saya lakukan Saya cuma hanya menyebar forward Yaitu WA siaran atau broadcast Yang kata anak muda adalah broadcast Saya sebar kemana pun Dimana pun ada nama-nama yang ada di handphone saya Saya tidak mau tahu orang ini mau join, mau tidak Mau lihat, mau tidak, mau baca, mau tidak Yang terpenting adalah Saya sebarkan informasi tentang One more Bapak Ibu Sampai-sampai WSI yang mereka balas Ada yang membalas Tanpa komentar Ada yang begini Ada yang Apaan bro Apaan lagi sih Mer Ada yang begitu Yang terakhir ada yang nanya Ini apa ya Pak Kok ditempel-tempel Nah yang seperti inilah yang kami respon Yang seperti inilah yang kami tanggapi Sehingga kami menelpon dan mengatakan Ya Bu Ini produk baru dari Turki Ini teknologi baru Yaitu teknologi transdermal Boleh saya beli Pak Saya bilang saya tidak punya produk Bu Yang ada saya punya produk sedikit yang dikasih Pak Haji Naim sebelum beliau pulang ke Mangkasar Saya kirimkan nanti satu lembar ya Bu Saya datang ke JNE Masukin ke amplop dan kirim Bapak Ibu Kerjaan saya tiap hari cuma hanya WA siaran Lalu pagi-pagi jam 10 sudah ke JNE Masukin amplop dan kirim Siangnya juga begitu WA ada yang respon Pergi lagi ke JNE dan kirim lagi Malamnya juga begitu Pergi lagi ke JNE dan kirim lagi Hampir sehari 3 kali bolak-balik ke rumah Antara rumah JNE Rumah JNE Sampai penjaga JNE pun mengatakan Pak Bisnis apa Pak Tiap hari kerjanya kok JNE Yang dikirim cuma amplop-amplop Dimana satu lembar Satu amplop adalah isinya satu lembar Bapak Ibu Saya tidak mau tahu Yang penting saya bilang Ini bisnis besar Oh cuma begitu Bapak Ibu Saya tidak tahu apakah saya punya keyakinan berlebih Tapi katanya Kalau kita mau sukses Kata buku Kita harus yakin Kita harus fokus Kita harus melakukan sebuah afirmasi Yang mengatakan bahwa kita pasti bisa Yakinlah bahwa kita mampu untuk mendapatkannya Kami lakukan Satu minggu kemudian Bapak Ibu Pak Mustaqim menelpon saya Dan mengatakan Om Ismet Kata Pak Haji Naim ada bonus Katanya 13 juta Hah? 13 juta Dari mana? Tuh coba lihat akunnya Saya cari dari atas ke bawah Bawah ke atas ke samping kiri ke samping kanan Tidak ada tulisan 13 juta Saya bilang mengada-ada nih Om Takim Om Takim mana 13 jutanya Itu Om di wallet Tulisannya dolar Oh iya lupa saya Karena pengaruh kelurahan lama Yang mainnya rupiah Ternyata dolar ketika dikali 14 ribu Kurang lebih 13 juta yang saya dapatkan dalam satu minggu Minggu kedua naik menjadi 20 juta Minggu ketiga Langsung dari Ruki Lompat menjadi apprentice di bulan keempat Saya punya penghasilan kurang lebih 40 juta Dan minggu kelima Penghasilan saya 50 juta Bapak Ibu Ini bukanlah kami yang hebat Ini bukanlah kami yang luar biasa Tapi satu hal Yang kami hanya lakukan adalah Kami hanya yakin dengan apa yang kami lakukan Dan kami yakin bahwa produk ini Adalah produk yang terbaik Yang bisa merubah kehidupan kami Dan kami yakin Kami punya Tuhan Seperti apa kata Pak Hendra Teman-teman semuanya Akhirnya saya bisa membayar anak saya Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Terima kasih Terima kasih Pak Jinaim Saya Prioritas pertama saya impian adalah anak saya Kami tidak pernah membayangkan Bapak Ibu Kalau dalam satu bulan kami bisa menghasilkan 50 juta Terus berproses Terus mengikuti sebuah proses Dan ingat proses tidak akan menghianati hasil Dan ketika kami terus berproses Alhamdulillah Bukan sekedar 50 juta Yang kami dapatkan sebulan Bapak Ibu Tapi Alhamdulillah Seminggu Antara 100 sampai 150 juta Per minggu Saya ulangi Per minggu Hampir 100 sampai dengan 150 juta Bahkan kami kemarin Menjadi seorang permaster Saya doakan buat para master Termasuk aplen saya Para asisten Segeralah naik menjadi seorang permaster Karena ketika saya naik menjadi seorang permaster Penghasilan bonus saya pada minggu itu Kurang lebih hampir 600 juta Dan pada bulan itu Hampir kurang lebih 900 juta Yang saya dapatkan Bapak Ibu Bukan soal masalah uang Bapak Ibu Kalau dulu Kami diberikan kesusahan Buat makan besok kami pusing Saya harus berdagang makanan dengan istri Bapak Ibu Buat besok Saya membayar anak sekolah sampai tertunda-tunda Sampai guru menelpon dan mengatakan Pak Ismet Kapan mau bayar anak sekolah Dulu kami diberikan Tuhan cobaan untuk susah Tapi hari ini Kami diberikan cobaan Berlebih Bapak Ibu Justru hari ini Justru hari ini saya ketakutan Bapak Ibu Kalau dulu kami diberikan susah Saya terus mendekat kepada Allah Saya terus mendekat kepada guru-guru kami Dan guru kami mengatakan begini Pak Ismet Antum diberikan susah Sebenarnya Allah sedang menyayang Antum Karena Allah kalau terus memberikan Antum terus bagus Antum akan lupa Dan Antum tahu Ketika Antum sekarang mengalami kesusahan Ini adalah sebuah beban Sebuah pijakan Yang dimana Antum siap-siap Akan melompat lebih jauh Seperti sebuah perl Saya kemarin ngomong di hotel Kepada beberapa doang saya Hidup kita seperti per Bapak Ibu Ketika kita menekan sebuah per dan kita menaruh benda diatasnya Ketika kita lepas per tersebut Maka benda itu akan mental begitu jauh Bapak Ibu Tapi kalau anda cuma hanya menaruh benda diatas per Dan anda menekan cuma hanya sedikit Benda itu akan lompatnya Tung Dekat Hari ini anda mungkin merasa tidak punya apa-apa Hari ini seperti lagu tadi Hari ini anda dihina orang Hari ini anda ditagi-tagi utang Hari ini anda diusir dari rumah kontrakan anda Hari ini anda dianggap tidak punya apa-apa Abaikan Bapak Ibu Karena ini adalah sebuah tekanan Karena ini adalah sebuah pijakan Agar anda bisa melompat lebih jauh Anda tahu busur panah Ketika busur panah itu ditarik ke belakang dengan kencangnya dan jauh Ketika dilepas Busur itu akan begitu lari jauhnya Tapi kalau anda cuma menarik sedikit Tuk Plung Seperti itulah hidup Bapak Ibu Kami Bisa menjadi seorang pemasar Bukan seenaknya Dan segampangnya kami membalikkan telepak tangan Bapak Ibu Hujatan, hinaan Semua apa yang kami rasakan Kami nikmati prosesnya Kami cintai proses itu Bapak Ibu Kami tidak peduli Dengan apa kata orang Yang kami peduli adalah Bagaimana hidup kami ke depannya Bagaimana keluarga kami bisa hidup lebih baik Bapak Ibu Anda sayang sama keluarga anda Anda cinta sama keluarga anda Bapak Bapak Anda perlu berjanji kepada istri anda Bahwa anda mencintai mereka Dan anda akan bertanggung jawab Sehidup semati Dan anda akan menafkai Memberikan yang terbaik Apakah janji itu anda masih ingat? Kalau anda masih ingat Hari ini saya katakan buat anda Saya katakan Kita laki-laki Bapak Ibu Kita pemimpin keluarga Bapak Ibu Bapak dan saya sama Berjuang lewat bisnis ini Ini kendaraannya yang bisa membuat anda Sebagai laki-laki yang sejati Buat mereka yang anda cintai Bapak Ibu Buat anda wanita Kalaupun anda harus berjuang disini Berjuanglah dengan bantu doa Buat para suami anda Atau mungkin anda sendiri Anda seorang single Berjuanglah disini Saya doakan Bisnis ini Bukan bisnis Yang cuma harapan palsu Bapak Ibu Kami sudah melakukannya Kami sudah Berproses untuk mendapatkannya Dan saya percayalah Anda sudah dalam kendaraan yang sama seperti kami Ketika kami bisa menjalankannya Dan kami sudah sampai ke sana Saya yakin Anda juga akan sampai disini Bapak Ibu Kita tidak boleh Menyalahkan Dari siapa pun Kita dilahirkan dari orang tua kita Atau ibu kandung kita Ketika kita terlahir miskin Itu bukan salah orang tua kita Bapak Ibu Tapi kalau anda Setelah dewasa Anda mati dalam kondisi miskin Itu salah anda Kenapa selama hidup Anda tidak pernah memilih sesuatu yang baik Buat hidup anda Ingat saudaraku Hidup adalah pilihan Saya ulangi Hidup adalah pilihan Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa Kenapa Kita harus hidup yang biasa-biasa saja One more Bukan segala galanya Tapi one more Bisa memberikan impian anda segala galanya Anda bisa membantu banyak orang Anda bisa sedekah Anda bisa membantu anak yatim Anda bisa bangun masjid, gereja, dan semuanya Anda bisa lakukan Bapak Ibu Miskin tidak enak Saya pernah merasakan menjadi miskin Ketika menelpon teman pun Teman menolak Bapak Ibu Padahal cuma hanya sekedar menelpon Cuma tanya kabar Apa kabar Pak? Bro Ntar dulu ya Matt Lagi sibuk Saya mohon dengan anda Segeralah anda bangkit Segeralah anda berproses One more Akan bisa Menghantarkan semua impian iman anda Teman-teman semuanya Allah tidak akan merubah suatu nasib Pada kaumnya Apabila kaum tersebut tidak mau berusaha untuk merubahnya Hari ini Anda sudah melihat bukti Ada yang rookie Ada yang beginner Ada yang apprentice Ada yang asisten Ada yang master Ada permaster Bahkan diamond master Sudah banyak bukti Apakah kita Cuma hanya Cuma hanya menjadi begini Atau cuma hanya Wow Keren Bapak Ibu Jadilah bukti Jadilah sejarah Buat kota Makassar Bahwa anda juga bisa Menjadi seorang pemasar Seorang diamond master Seorang safir master Yaitu anda Yang berdiri Di panggung ini Bapak Ibu Teman-teman Bulan Juni 2021 Kami cuma hanya 25 orang yang berangkat ke Istambul Turki Pak Mustakim Pak Henrajis Pak Rudi Simon Dan beberapa teman-teman kita Tapi anda tahu Besok tanggal 17 Februari ini Eh sorry Maret Ada kurang lebih Hampir 300 orang Dari Indonesia Yang pergi menuju Kota Istanbul Bapak Ibu Pergi menghadiri Yang namanya Fashion Day Saya pernah mengatakan pada Mustakim Abbas Saya pernah mengatakan pada Henrajis Bahwa kita disini Cuma hanya sekian Kita berdiri Di samping kiri kanan Kita orang bule Berambut pirang dan hidung panjang Kita sendiri yang biasa-biasa sudah kecil Hitam lagi Tapi kita bangga Kita bisa berdiri Mewakili Negara Indonesia Di panggung kemenangan Di panggung internasional Sebagai sang juara Sebagai pahlawan Buat keluarga kita Dan dilihatin Dan dilihatin oleh seluruh penjuru dunia Orang-orang yang berambut pirang Dan berhidung panjang Bapak Ibu Walaupun bendera kita Walaupun bendera kita Cuma kecil Bendera Indonesia Tapi mereka mengatakan Wow Indonesia Luar biasa You jadi master You jadi master berapa lama You jadi assistant berapa lama 6 bulan Asisten Wow 6 bulan Mereka 1 tahun 2 tahun Bapak Ibu You jadi pemaster berapa Cuma hanya kurang lebih 8 bulan 9 bulan Wow Lebih lompat lagi Mereka 2 tahun 3 tahun jadi pemaster Bapak Ibu Saat ini Saat ini Bapak Ibu Indonesia Mencapai peringkat pertama Omset nomor 1 dunia Melawan semua negara yang ada Di dunia ini Dan kita orang Indonesia Kita buktikan Bahwa Indonesia Jangan dianggap sebelah mata Yaitu dari anda 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 semuanya Yang terus akan berdiri dan berjuang Mewakili bangsa Indonesia Berdiri di panggung kehormatan Panggung internasional Bapak Ibu Anda siap? Anda siap? Kami besok bukan hanya sekedar vision day Besok kami setelah itu Kami akan datang ke kantor kami Bertemu dengan Mustafa Ardil Sebagai pemiliknya Setelah itu kami akan melakukan Tour wisata Siapa yang nonton layang-layang putus? Cantik banget Cantik banget Cantik banget Dan Digit banget Kita ke Uludak Dimana minus 4 derajat hari ini Kita bermain salju Kita ke Epesus Kita melihat bagaimana Kota Romawi di masanya Di jaman Romawi kuno Tapi kota itu sudah kota modern Bapak Ibu Kita tempat beberapa tempat-tempat mereka Yang hidup di Gunung Batu Dan bagi anda yang muslim Anda bisa datang ke Topkafi Anda melihat bagaimana Rambut Nabi Muhammad SAW Anda melihat Sepatunya atau sedalnya Bajunya Pedangnya Dan sahabat-sahabat para nabi Dan berbagai semua Barang-barang sejarah Bapak Ibu Dan satu hal Bagi anda yang belum punya jodoh Datang ke Tok Ke negara Istanbul Atau Turki Anda tidak akan melihat Orang-orang yang jelek Semua cantik Dan ganteng-ganteng Karena mereka Semuanya adalah Keturunan Yusuf Bapak Ibu Mereka perpaduan Antara Eropa Perpaduan antara Timur Tengah Perpaduan antara Asia Mereka semua Ganteng dan cantik Suatu saat saya kaget Ketika ke toilet Ada yang bersihkan toilet Pas dia balik Ternyata wanita Pas dia balik Wow Kok ada wanita Dia pembersih toilet Pas dia balik Rambutnya pirang Hidungnya mancung Wajahnya cantik Masya Allah lemes saya Pembersih toilet Wanita sejantik ini Di kota Turki Kalau di Indonesia Sudah jadi artis Jadi bagi anda yang belum ada jodoh Silahkan anda bermain-main ke Turki Mudah-mudahan saya doakan Anda bisa mendapatkan jodoh disana Teman-temanku sekalian Surah-surahku sekalian yang saya cintai Dan saya hormati Hari ini Adalah sebuah peluang besar Depan anda Adalah sebuah kesempatan besar Depan anda Tangkap Sukses adalah bertemunya Kesiapan dan kesempatan Saya ulangi Sukses adalah bertemunya Kesiapan dan kesempatan Hari ini Anda sudah melihat kesempatannya Tinggal apakah anda siap Untuk mengambilnya Saya yakin Itu semua keputusan anda Siapa yang siap Untuk mengambil kesempatan ini Siapa yang siap Untuk melakukannya Dan mengejarnya Kalau anda siap Anda berdiri Dari tempat duduk anda Teman-teman Saya ingin berbagi kepada anda Sebelum saya akhiri Ada sebuah ilmu spiritual Yang tidak ada hubungannya Sebenarnya dengan bisnis ini Tapi ketika Saya melakukannya Tetap berdiri Tetap berdiri Ketika saya melakukannya Saya bertanya kepada guru spiritual saya Saya bilang Ustadz Apakah anda bisa sukses disini? Bisa Antum bisa sukses Asalkan Antum benahi tiga hal Antum benahin Ibadah Antum Antum benahin Sedekah Antum Antum benahin Silaturahmi Antum Ketiga hal tersebut Kalau antum benahi Antum perbaiki Insya Allah dalam waktu dekat Antum hidupnya akan berubah Dan barokah Bapak Ibu Alhamdulillah Saya lakukan dari sedekah yang kecil Seribu Dua ribu Lima ribu Bahkan sekarang sudah Jutaan Dan lain sebagainya Alhamdulillah Saya memiliki enam yayasan Nyatim piatu Dan ada satu yayasan Yang sedang saya bangun Setiap minggu Kami memberi makan Anak-anak yatim Setiap minggu Setiap bulan Kami datang kepada mereka Dan duduk bersama mereka Makan bersama Dan mereka mendoakan kami Dan Alhamdulillah Apa yang terjadi? Allah terus memberikan Limpahan rezeki Yang terus menerus bertambah 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 Ter Lakukan itu Bapak Ibu Lakukan Anda siap? Siap Lakukan sebuah afirmasi Lakukan afirmasi ini Agar menjadi sebuah kekuatan Tolong operator Teman-teman Anda dengarkan Lagu ini Dan mudah-mudahan Anda bisa save Di handphone Anda Ketika Anda berproses Anda sambil mendengar Dan Anda mengucapkan kata-kata ini Lagu ini kata-katanya Cuma itu lagi Itu lagi Itu lagi Oke dari awal Anda Anda pejamkan mata Anda Dan Anda katakan Hari ini Semoga saya tambah kaya Hari ini Semoga saya tambah berlintah Hari ini Saya akan bisa memberikan Yang terbaik Buat warga saya Hari ini Semoga Allah Memberikan rezeki Yang terus-terus Menerus-terus Mengalir kepada kami Aku mulai kaya Teman Harapan di depan mata kita sudah ada Seperti gunung emas yang besar Tinggal kita siap untuk mengambilnya Saya doakan teman-teman Kalau kami bisa Panain bisa Pamustakim bisa Dan semua teman-teman disini Para apprentice Pak Firman asisten Dan semuanya disini Mereka bisa Saya yakin Anda bisa Lakukan afirmasi ini Saudaraku Hari ini Kita tambah kaya Hari ini Kita tambah baroka Hari ini Kita terus Memperbanyakkan Tungg-tungg rejeki Untuk kita bisa membantu banyak orang Bapak Ibu Jadikanlah Bisnis ini Sebagai ibadah Sebagai ladang amal Buat Anda Agar kita punya penghasilan Agar kita bisa membantu orang-orang di luar sana Bapak Ibu Anak-anak yatim yang perlu kita bantu Kalau kita miskin Kita tidak akan mungkin bisa melakukannya Tapi kalau kita kaya Insya Allah Anda hidup Anda Baroka dunia Aherat Insya Allah Bapak Ibu Surga dunia Surga Aherat Akan Anda miliki Lewat bisnis One more Bapak Ibu Selamat mengejar impian Anda Selamat berjuang Saudaraku Selamat melakukan yang terbaik Buat keluarga-keluarga Anda Buat orang-orang yang Anda cintai Saya tunggu Anda di panggung kemenangan Sebagai orang yang Pahlawan bagi keluarga Anda Insya Allah Saya tunggu Anda di Turki Kita berdiri dan berangkat bersama Besok tanggal 17 Maret Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke luar biasa dasyat Kepada Bapak Ismet Skandar Untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu Luar biasa ya Sekali lagi Berikan aplos yang sangat meriah Kepada Bapak Pemaster kita Yang sangat luar biasa dasyat Oke baik Bapak Ibu Sebagai penghormatan kepada beliau Top leader kita Yang sengaja dilatangkan dari Jakarta Kita undang Bapak Doktor Raden Setyo Untuk memberikan penghargaan Pengaluhan bunga dan selempang Kepada Bapak Pemaster kita Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Uang selalu mendatangiku Aku tambah kaya Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Uang selalu mendatangiku Aku tambah kaya Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Dengan cepat dan mudah Uang selalu mendatangiku Aku tambah kaya Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Uang selalu mendatangiku Aku tambah kaya Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Uang selalu mendatangiku Aku tambah kaya Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Uang selalu mendatangiku Aku tambah kaya Dengan cepat dan mudah Aku mulai kaya Oke, demikian tadi Pembicara terakhir kita, pembicara utama kita Bapak Pelmaster, Bapak Ismet Iskandar Luar biasa dasyat ya motivasinya Di sini para hadirin semuanya yang hadir di ruangan ini Siapa yang ingin menjadi pemenang di Bisnis One World International Angkat Tangan Katakan pada diri anda, saya Katakan di sebelah kanan, saya Katakan di sebelah kiri, saya Maka itu yang akan terbukti pada diri anda Seperti yang dikatakan Pak Ismet tadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.